Di gedung asrama haji kota Mandiun inilah ratusan jamah umrah Sidoisata Mandiun kembali menggelar Romanasik sejarah bersama-sama. Dengan dibandu tim leader yang handal mereka tampak serius mendengarkan seluruh pengarahan dari tim leader. Selanjutnya para jamah umrah Sidoisata juga diberi kesempatan untuk bertanya terkait pelaksanaan umrah di Tanah Suci. Tidak hanya itu tim leader juga memberikan bekal sebelum berangkat ke Tanah Suci supaya dalam ibadah umrah Sidoisata para jamah lebih khusus dan lebih lancar. Setelah diberi pengarahan dan pemantapan oleh tim leader, para jamah diberi nomor kamar hotel dan berfoto. Hal itu dilakukan agar para jamah senang dan memiliki kenang-kenangan. Insya Allah untuk hari ini kita dengar untuk bersama-sama. Juga ada pemantapan untuk calon jamah, calon roh dari Sidoisata. Dan juga perhatian toang biasa, toang biasa, toang biasa, toang biasa, toang biasa, toang biasa, toang biasa. Kalau tujuannya sendiri Bapak, tujuannya diadakan seperti ini? Tujuan kita utamanya adalah untuk membuat suatu kesempatan dalam hal ini. Kita akan mengingatkan kemungkinan kemungkinan pada Tanah Suci sehingga memperkecil kesulitan-kesulitan yang insya Allah. Dan semoga tidak dialami oleh para jamah. Sementara rasa senang diluapkan keluarga Suminten, warga Desang Landung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dirinya sangat senang dengan pelayanan Sidoisata dan berharap dalam perjalanan menuju Tanah Suci nanti selamat sampai tujuan dan pulang juga dengan keadaan selamat. Selanjutnya ratusan jamaah umroh Sidoisata melakukan peranian. Raktek Tawaf secara bersama-sama dipandu oleh tim lidar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!